Sontak menjadi pusat perhatian dunia, alam memunculkan kembali, peninggalan situs Hindu Sumerbeji, petirtaan Megah, peninggalan ini merupakan peninggalan Hindu, jaman Majapahit abad ke-14. Om Swastiastu, semeton sahabat Cahaya Dharma, dimanapun berada, sehat selalu dalam Lila Karunia, Tuhan Maha Kuasa, dan dimudahkan rezeki para sahabat Tadastu Awiginamastu. Sahabatku Cahaya Dharma Yang Budiman, terkait peninggalan situs-situs bersejarah, peninggalan ajaran Hindu Sanatana Dharma, Yang mungkin sudah banyak ada pengerusakan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, ataupun karena peralihan zaman yang tertimbun bahkan tersembunyi oleh alam. Kini alam mulai memunculkan kembali, situs-situs peninggalan Hindu yang sangat megah, bahkan dunia mengakui dan tercengang melihat situs peninggalan agama Hindu di jaman Majapahit abad ke-14. Semeton sahabatku Cahaya Dharma Yang Budiman, penemuan situs ini sangat indah, megah, dan menggambarkan kecanggihan teknologi arsitektur di masanya. Inilah kesan yang bisa kita rasakan saat semeton sahabat mengunjungi petirtaan sumber beji. Ini adalah merupakan situs cagar budaya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan merupakan peninggalan jaman Majapahit abad ke-14. Dan di sini yang menjadi sangat luar biasa adalah melalui saluran di sisi barat, airnya sangat jernih dari sumber mata air. Sumber mata airnya ini alami terus mengalir tanpa henti. Dan ditambah lagi keberadaan arca garuda atau garuda deya yang menempel di dinding barat yang memunculkan kesan sakral yang ada di area petirtaan ini. Semeton sahabatku Cahaya Dharma Yang Budiman, tak heran selama berpuluh-puluh tahun. Petani di sekitar tempat ini juga memampaatkan air dari petirtaan untuk mengairi sawah. Lokasi petirtaan sumber beji ini berada di dusun sumber beji, desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lokasinya ini berada di tengah area persawahan, di dekat perbatasan antara desa Kesamben dengan desa Badang, Kecamatan Ngoro. Tempat ini dulunya ditumbuhi aneka pohon yang berusia sangat tua, puluhan hingga ratusan tahun. Lahan seluas 2.800 meter persegi ini sebelumnya menjadi tempat yang dikeramatkan dan jarang ada orang yang berani masuk ke dalam tempat ini. Selamat tahun sahabatku Cahaya Dharma Yang Budiman, dari hasil ekskavasi Balai Pelestarian Cagar Budaya BPJB Jawa Timur, ini dilakukan selama 4 periode sejak tahun 2019 hingga Agustus tahun 2021, berhasil meningkat bentuk petirtaan sumber beji ini. Petirtaan kuno dengan struktur bata merah itu memiliki bentuk persegi berukuran 20 x 17 meter persegi. Di tengahnya terdapat bangunan persegi yang diinterpretasikan sebagai batur. Di sisi barat terdapat kanal sepanjang 14 meter yang berfungsi sebagai saluran untuk masuknya air ke dalam petirtaan. Kemudian, kanal yang berfungsi sebagai saluran buang berada di sisi timur laut, di area dalam petirtaan sisi barat daya, juga terdapat arca geruda, arca dari batu andesit, ini menempel di dinding menghadap ke timur. Letaknya berada antara kanal yang menjadi saluran masuknya air ke petirtaan dengan dinding selatan. Nah, dari struktur bata penyusun bangunan petirtaan sumber beji, didominasi dimensi ukuran bata pada masa Majapahit. Semetan sahabatku, Cya Dharma yang beriman. Jadi, terkait peninggalan situs-situs Hindu, arca-arca suci Hindu itu sangat banyak sekali bermunculan. Bahkan ada di kolom komentar, kenapa munculnya lebih banyak di luar Bali, seperti itu. Perlu ditegaskan di sini, bahwa ajaran Sanatana Dharma itu berkembang di Nusantara, bahkan di dunia. Maka, dengan kemunculan arca-arca suci situs-situs peninggalan ajaran Sanatana Dharma di luar Bali, ini membuktikan perkembangan Hindu pada zamannya memang ada. Dan jika seseorang yang sadar akan jati diri yang sesungguhnya, maka niscaya dia akan kembali ke dasar ajaran yaitu Sanatana Dharma. Walaupun dulu belum ada agama, belum ada namanya Hindu, tetapi konsep ajaran pada zaman itu adalah Sanatana Dharma dengan dasar keyakinan Pancasrada, yang notabene adalah konsep dari ajaran Hindu itu sendiri. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma yang buliman dimanapun berada, semoga informasi ini bermanfaat bagi semeton dan memperkuat serada dan bakti kita bagi generasi Astika Brahma dimanapun berada. Dan tiang ngaturkan terima kasih atas atensi para sahabat. Dan tiang waliyang antuk parama santih om, santih, santih, santih om. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!